kepada handai taulan yang saya hormati dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh isinkanlah saya berbicara sedikit saja tentang perjalanan hidup kita sampai hari ini banyak pelajaran yang kita ambil dari alam semesta alam yang telah mendewasakan kita tetapi kita serasa tak pernah berterima kasih kepadanya alam telah menyediakan kehidupan ada matahari, ada oksigen, ada air, ada curah hujan dan alam juga membimbing kita agar kita berbuat arif dan bijaksana tetapi apakah kita memperhatikan tentang semua hal yang telah diberikan secara cuma-cuma itu alam juga telah memperingatkan kita sejak dulu kala tetapi kita juga tidak pernah mau belajar dari pengalaman-pengalaman itu kita ini hidup seperti berkuasa atas segala sesuatu ya mungkin juga seperti Fir'aun yang sekarang ini kita anggap bodoh tidak bertuhan dan juga tidak bermoral padahal banyak sekali diantara kita bertingkah lagu melebih darinya tanpa kita sadari atau mungkin juga disadari sepenuhnya karena itu pilihan tetapi kita sering tidak menghayati dan tidak mempedulikan tentang perilaku kita seperti kalau kita menunjuk kepada orang-orang sementara empat jari kita menunjuk kepada diri kita sendiri itu artinya apa? bahwa kita selalu banyak menyalahkan orang lain sementara musuh-musuh yang bersembunyi di dalam diri kita tetap dijaga dan berkembang alam hanya diam meskipun nenekmu yang mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini perlu bersatu dengan alam hidup ini adalah sebuah harmoni dalam pelukan alam dan lindungan alam sering kita melihat keindahan kita tercengang dengan kemegahan dan kita juga berbangga atas seluruh lekuk-lekuk bunga-bunga dan juga udara yang segar sepoi-sepoi basah menerpa kita tetapi kita tidak pernah hidup dalam harmoni bahkan kita meniru-niru orang lain bangsa-bangsa lain yang memang sejak dilahirkan mereka hidup di alam yang begitu sangat keras alam dianggap sebuah tantangan segaligus musuh yang berada di hadapan dan harus ditundukkan dengan akal dan pikiran tetapi batinnya disembunyikan musuh-musuh yang begitu kokoh tetap dipendam direlung hatinya yang paling dalam kita tahu dan secara membuktikan bahwa alam adalah zat hidup zat yang juga mendengar dan mengetahui tetapi kita tidak pernah tahu bahasa alam bahasa binatang dan biasa kita tidak mengerti bahwa pohon-pohon itu juga bernyanyi tetapi juga mengeluh menangis dan menjerit kita tidak pernah mempelajari hal-hal yang kita anggap bukan sesuatu ilmu pengetahuan betapa kecilnya dan bodohnya kita ini meskipun bangga dengan telah menemukan artificial intelligence tetapi itu belum seberapa dengan bahasa dengan kecanggihan yang didefinisikan sebagai UFO yang didefinisikan sebagai makhluk halus semua ini adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak pernah kita mau sadari jadi dengan lahirnya corona yang begitu dahsat melanda dunia kita seakan-akan makhluk yang sangat kecil yah bahkan sangat dungu kita telah diserang oleh musuh-musuh yang sangat kecil yang tidak perlu bom atom tidak perlu senjata-senjata kapal terbang kapal induk sawat tempur semuanya itu tidak ada artinya apa-apa apabila makhluk manusia yang menjalankannya sudah tidak ada lagi itu karena kita selalu melawan hal-hal yang bersifat tidak kelihatan seperti virus corona itu sendiri sekarang ini merebut hak hidupnya atas manusia yang merasa telah dirusak dan dihancurkan kehidupan mereka mereka merasa bahwa perlu manusia diingatkan agar supaya alam ini juga makhluk hidup alam ini juga menyembah kepada Tuhan yang maha osa nah sekarang kita berada di abad corona dan jangan lagi menyebut abad milenial selamat menyebab selamat menyebab selamat menyebab Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.